Halo Sob, pernahkah kalian bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung bertingkat modern? Kalian mungkin mengira akan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan setahun. Namun kalian akan terkejut mendengar bahwa teknologi modern telah maju. Ketitik di mana pembangunan gedung bertingkat dapat diselesaikan hanya dalam beberapa jam saja. Dalam video ini kami akan memberitahu kalian tentang teknologi konstruksi paling gila yang dibangun dalam hitungan jam. Hadrian X Robot Robot unik ini mampu meletakkan seribu batu bata per jam yang berarti dapat menggantikan tukang bangunan bukan? Dan tentu sebuah konstruksi dapat selesai dengan cepat. Sistem robot terdiri dari lengan robot teleskopik besar yang dipasang pada truk seberat 25 ton. Peralatan listrik ditempatkan terpisah dan sistem kontrol yang ada di dalam mobil semuanya terhubung bersama dan dicolokkan ke sebuah listrik 32 ampere di lokasi sebelum memulai konstruksi ini. Lalu mesin mengambil batu bata mana yang perlu dipotong dan sisa batu yang dipotong dapat digunakan kembali untuk mengurangi limbah. Kemudian perangkat khusus diletakkan setelah batu tersusun dan lengan robot menempatkan batu ini sampai selesai. Rata-rata hadirian X robot dapat meletakkan 150 batu bata per jam dengan kecepatan maksimum 200 batu bata per jamnya yang berarti lebih dari 500 hingga 2000 batu bata dalam satu hari kerja. Hal ini lebih efisien dibandingkan tukang kuli yang biasanya rata-rata menyusun batu bata sebanyak 500 batu dalam sehari kerja. Robot Konstruksi Negara Swiss telah mengembangkan sebuah robot yang dapat membangun rumah tiga lantai. Tim insinyur dari Institut Teknologi Federal Swiss menggunakan teknologi digital percetakan 3D dan robotika. Yakni robot sepanjang 2 meter dengan kerangka besar dari batang baja yang berfungsi menyusun struktur beton. Ia dapat membuat berbagai bentuk bangunan termasuk yang memiliki kontur melengkung. Di dalam kerangka, campuran beton khusus dituangkan yang berkat komposisinya dan jarak batang yang berdekatan tidak tumpah keluar. Wow, semakin canggih saja ya dunia konstruksi ini. Namun perlu dicatat, apakah alat-alat ini akan menggantikan pekerjaan manusia di masa depan? Kita tidak tahu pasti. Yang jelas teknologi ini sangat memudahkan manusia bukan? Lift Build Biasanya membangun gedung itu dari bawah lalu ke atas bukan? Berbeda dengan metode yang satu ini, yang ini malah dari atas ke bawah. Perkenalkan sebuah teknik baru yaitu lift build atau lift untuk bangunan. Dalam membangun gedung, teknologi lift build telah merevolusi pembangunan gedung pencakar langit yang memungkinkannya dibangun dari atas ke bawah. Metode konstruksi yang inovatif ini melibatkan perakitan lantai. Meninggikannya ke atas tanah dan mengangkatnya ke platform yang telah direncanakan. Hal ini menghadirkan alternatif potensial dibandingkan metode konvensional dan tenaga kerja. Proses kerangka baja, dinding lantai, dan semua komponen ini dibangun di bawah. Lalu setelah selesai dibangun, perlantainya akan diderek ke atas. Teknik bangunan ini dapat kalian temukan di gedung bertingkat yang berdiri setinggi 63 meter di kawasan Gregg Town, Detroit. Pembangunan ini juga punya tujuan akibat lahan yang terbatas dan kepadatan bangunan serta jalan-jalan sangat berdekatan. Hal ini akan menjadi masalah jika metode konstruksinya dengan cara yang biasa. Namun teknologi lift build ini memungkinkan tantangan-tantangan seperti kemacetan dan lahan terbatas bisa diatasi. Dan kelebihan lain metode konstruksi lift build ini adalah menyederhanakan konstruksi modern yang tentu meningkatkan efisiensi kerja dan penghematan waktu dan anggaran dana sekaligus menyediakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Material Prefabrikasi Kali ini dari China tentunya. Perusahaan Tiongkok telah mengembangkan teknologi perakitan gedung yang membuat konstruksi sangat cepat selesai, bahkan tercepat di dunia saat ini. Bayangkan saja membutuhkan waktu 28 jam 45 menit untuk membuat bangunan tempat tinggal 10 lantai dengan menggunakan material Prefabrikasi. Sistem baru ini memang terkenal di bidang konstruksi. Bangunan ini dibuat di pabrik. Seperti rangka baja, lantai, dinding, semua komponen material ini dibuat di pabrik dahulu. Lalu dibawa menggunakan truk, lalu dipasang dan dirakit di tempat konstruksi. Sehingga pemasangannya dan penyelesaiannya sangat-sangat cepat. Menurut perusahaan Tiongkok, solusi ini 10 kali lebih cepat dan 100 kali lebih kuat dibandingkan konstruksi konvensional. Bahkan banyak yang mengklaim bahwa sistem ini memungkinkan bangunan hemat energi, tahan gempa dan cocok untuk berbagai keperluan, termasuk rumah tinggal, hotel, dan rumah sakit bila diperlukan. Dan hebatnya lagi, bangunan ini dapat dibongkar untuk dipindahkan ke lokasi lain dengan sangat praktis. Perusahaan Cina juga menyatakan metode ini cocok untuk membangun gedung pencakar langit dengan maksimum 200 lantai. Sayangnya harga material Prefabrikasi ini tidak diungkapkan. Tetapi diketahui bahwa 20 apartemen gedung bertingkat dengan luas total 2.948 meter persegi, biaya yang dibutuhkan ialah 3 juta dolar. Dan itu belum termasuk biaya pengiriman. Beton Jadi Beton Jadi atau beton siap pasang semakin banyak digunakan dalam konstruksi rumah. Bahan inovatif ini terdiri dari busa poliestiren yang diperluas dan bertulang. Hingga saat ini, bahan ini digunakan untuk konstruksi fondasi. Namun banyak perusahaan sekarang menggunakan teknologi ini untuk membangun satu dinding dan rumah berlantai 2 atau 3 tingkat. Perwakilan dari perusahaan spesialis ICF menggunakan Vogue Blocks di pekerjaan ini. Fitur unik dari bahan ini adalah 10 kali lebih kuat dari kayu dan memiliki dua lapisan isolasi termal. Sehingga memungkinkan penghematan energi hingga 75% untuk memanaskan rumah. Namun fitur unik ini hanya tersedia di daerah subtropis yang dingin dan bersalju. Di Indonesia sepertinya kurang efisien ya jika menggunakan metode beton jadi ini. Tiger Stone Perusahaan Belanda telah mengembangkan mesin unik yang disebut dengan Tiger Stone. Fungsinya untuk meletakkan blok dengan sangat cepat dibandingkan dengan metode manual. Meletakkan blok batu tentu akan lama prosesnya. Mesin Tiger Stone bekerja 3 kali lebih cepat dibandingkan cara konvensional. Lengkapi dengan truk logam karet yang ditenagai oleh motor listrik, namun proses peletakannya tidak sepenuhnya otomatis. Memindahkan batu bata dari hopper ke dalam bak mesin khusus masih perlu dilakukan secara manual. Pengoperasian ini dapat dilakukan oleh 1-4 orang. Kecepatan peletakan rata-rata sekitar 2 meter per menit. Serta untuk mengatur arah pergerakan, Tiger Stone dilengkapi dengan sensor khusus yang menjaga agar tetap pada lintasan yang telah ditentukan. Bahasa aja tukang di Indonesia pakai alat ini, pasti borong banyak bukan? Drone Konstruksi Drone Konstruksi mungkin masih terdengar asing bagi kalian. Namun alat ini telah diciptakan untuk meningkatkan keselamatan dalam pekerjaan di ketinggian. Drone ini beroperasi dalam mode terkoordinasi. Dirancang untuk memastikan keamanan maksimum selama pekerjaan konstruksi di ketinggian. Pengembang telah merancang dalam sebuah video, di mana sekelompok drone berhasil membangun menara setinggi 6 meter dengan desain yang rumit. Drone ini mampu mempercepat proses konstruksi secara signifikan. Bahkan bisa bekerja 24 jam non-stop dan hanya mengganti baterainya saja jika habis. Dengan begini tidak akan ada lagi tukang atau kuli yang bekerja. Sebab semua sudah dikantikan dengan drone. Nah sobat, itulah tadi beberapa teknologi canggih konstruksi yang bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!